bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba bertengahmu itu tidak janjian sebenarnya ini tidak ada cinta kata cinta astaga luar biasa ini Allah 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 Ayo, katapin saya, jangan panggungan, ayo, katapin saya. Mana guru kamu? Guus Idris menyebutkan bahwa saat menyembuhkan pasien dengan penyakit nomadis atau depan dikatakan merupakan orang korban dari Santet banyak sekali karakteristiknya dan pastinya berbeda-beda penanganan dari tiap pasien. Hal ini sejalan dengan Ustaz Ujang Bustomi asal Cirebon, di mana beliau selalu menayangkan aksinya ketika merupiah dan melawan Dukun Santet. Bukan dakwah biasa yang dilakukan Ustaz Ujang Bustomi dan Guus Idris yang diposting akun Youtubenya. Hampir setiap hari, keduanya mendatangi praktisi, paranormal, bahkan Dukun Santet yang ada di berbagai wilayah. Dan Alhamdulillah, di salah satu kesempatan tak terduga, keduanya dipertemukan di satu frame yang ditayangkan di channel Youtubenya, Guus Idris Oficial. Lantas bagaimana kelanjutannya? Sima ulasan lengkapnya. Budaya akan nonton sampai selesai, agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual, agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Terima kasih telah menonton! Hingga sampai saat ini, menurut Sidris, ilmu santet yang cukup berbahaya dan mematikan di Indonesia, yakni Santet Projo, yang ditenggarai berasal dari Kabupaten Tulungagung. Santet tersebut akan semakin berbahaya jika diperdalam dan digabungkan dengan ilmu hitam yang berasal dari benua Afrika. Santet tersebut bernama Balasik yang sangat mematikan. Orang kalau kena Santet Balasik, badannya seketika akan kurus kering seperti orang gizi buruk, lalu sekitar matanya akan terlihat cekung yang menyebabkan orang tersebut akhirnya dapat meninggal, karena Santet tersebut akan menggeroti tubuh orang tersebut. Jelasnya. Sementara itu, terkait pertarungannya dengan dukun Santet, Gus Idris selalu membawa paling sedikit tiga orang untuk membantu proses penyadaran terhadap peradukun ilmu hitam tersebut. Tiga orang tersebut yaitu Gus Idris sendiri, pemegang kamera, dan satu orang lagi sebagai mediator. Untuk menentukan mediator, Gus Idris memilih seorang santri yang telah dinyatakan siap. Kesiapan dari seorang mediator pun tidak hanya dari gelisan, tetapi sebelum turut serta harus dilakukan penganjakan kesehatan. Mediator yang untuk melawan para kodam ini, kita cek kesehatannya. Tidak boleh ada mediator yang punya riwayat sakit seperti jantung, karena risiko seorang mediator sangat tinggi. Bisa jebol jantung dan organ tubuhnya apabila tidak siap menerima serangan makhluk gaib, bebernya. Juga memiliki kesamaan dengan Gus Idris dalam segi dakwah, nama Muhammad Ujang Gustomi dengan panggilan Ustadz Ujang Gustomi saat ini sangat kondang. Lantaran aksinya yang cukup berani melawan setiap serangan, tantangan, atau hanya meladini ulah para dupun yang sengaja melakukan kejahatan gaib ini. Ustadz yang kondang namanya karena aksinya ini nyari setiap hari harus berhadapan dengan para dupun, baik dukun santet, teluk, sihir, pengasihan, atau dukun-dukun pemuja jin yang notabannya banyak dicari oleh orang-orang yang ingin mencari jalan keluar atas masalah secara instan. Dan Alhamdulillah, keduanya dipertemukan oleh Allah atas besar cinta, belum ada janjian sebelumnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk bertemu, ungkap Gus Idris. Kita sahabat juga, Gus Idris dari Malang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Assalamualaikum. Seolah Allah ini tiba-tiba bertemu, itu sudah janjian sebelumnya terpergaman? Karena cinta. Karena cinta? Masya Allah, luar biasa ini baru pembukaan sudah begini nih. Karena cinta. Dan memang belum ada janjian sebelumnya? Belum ada janjian. Belum ada janjian. Masya Allah, pertemukan ya di Cirebon ini. Masya Allah, sahabat. Ini bertemu karna cinta, tidak ada janjian, karena sinyalnya sama-sama connect. Ketemu Allah, tidak akan untuk bertemu. Ustaz Ujang Bustomi membeli pengakuan bahwa awal mula beliau berdakwah yang tidak sama dengan ustaz-ustaz yang lain, yang biasanya di atas mimbar atau podium. Awal mula saya, waktu 2004 pernah head to head dengan dukun santet di belakang rumah. Dari situ terus berkelanjutan-berkelanjutan. Sampai 2 tahun yang ladu, kejadian lagi cuma kita duet tidak di rumah. Waktu itu saya tidak paham Youtube. Juga kalau mau tarung, tarung aja. Dari itu karena ada hitbah lockdown, juga daripada sepaneng. Ya saya Mareni Santen Setan Belek by Wiss. Ungkap Ustaz Ujang Bustomi. Nah ini motivasi ini Ustaz Ujang, awalnya gimana Ustaz Tiba-tiba kepikiran begini nih idelnya dari mana atau karena apa Ustaz Ujang? Bukan idel, bukan apa ya. Bukan idel, karena saya pernah menjelaskan di konten saya juga. Saya dulu tahun 2004, pernah terjadi saya head to head di rumah saya di bawah itu dengan dukun santet. Dengan dukun santet. Itu, tapi terus berkelanjutan-berkelanjutan. 2 tahun yang lalu juga, kejadian lagi cuma kita duennya tidak di rumah. Waktu itu kan saya belum di Youtube-youtube, usah apa sih? Sekolah, gede, jadi tarung-tarung aja. Dan kadang ada beberapa juga orang yang mulai sakit ini, mulai santet. Itu ada hitbah lockdown juga, saya daripada sepaneng. Jadi saya nggak bisa marahin yang santet, gue lah. Belek, tulisnya. Head to head to head to head. Tepat, ini salah satu khas beliau yang selalu dibawa-bawa dan nggak pernah biar tinggal. Selamat, selamat, selamat. Jadi selama ini saya memantau konten-konten yang lain, selalu terfokus pada pengobatan santetnya. Terfokus pada pengobatan santet. Saya berpikiran, kenapa sih tidak datangin dukun santetnya aja, kan? Lebih simpel, kan? Terus saya muncul lagi, jelas, ini yang datangin aja di dukun konten. Nah, waktu itu kan belum ada sih. Iya, iya, iya. Nah, angin beli, itu santet yang kentresnya dikepungin. Jadi, jika saya mokok baik-baik, masih bisa baik-baik, oke? Kalau nggak, ya, wiss, ayo, kan begitu. Yang tersebut, anak-anak yang jatuhnya abis, ya, wiss, masangnya, wiss, sesuai perasaan gamah, wiss. Berani aja dulu lah, wiss. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.